Taukah Anda kalau jumlah anak yang menderita rabun jauh atau gangguan pada penglihatan terus bertambah? Ratusan anak diberi edukasi agar peduli dengan kesehatan mata. Ada yang berbeda di kawasan Sarina, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat hari Minggu kemarin. Ratusan anak mendapat edukasi soal kesehatan mata dalam bentuk berbagai permainan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka hari penglihatan sedunia ini sebagai bentuk keprihatinan karena jumlah anak yang menderita rabun jauh setiap tahun terus bertambah. Jika di tahun 2021 ada 165 juta anak di dunia yang mengalami rabun jauh, diperkirakan jumlahnya akan bertambah menjadi 275 juta di tahun 2050. Sedangkan di Indonesia sebanyak 3,6 juta anak mengalami kelainan refraksi atau gangguan pada mata. Agar jumlahnya tidak terus bertambah, gabungan optik Indonesia memberi edukasi kepada 500 anak dari berbagai sekolah. Pesannya tema tahun ini adalah sayangnya mata anak Anda, makanya tahun ini kami datangin anak-anak sekolah, kami memberikan edukasi kepada adik-adik kita, cara merawat mata yang baik seperti apa. Sebagai langkah pencegahan sederhana, setiap anak bisa menaati metode 20-20-20. Artinya jika seorang anak melihat suatu objek secara intens selama 20 menit, maka selanjutnya harus mengistirahatkan mata selama 20 detik. Jarak pandang objek pun sebaiknya tidak lebih dari 20 kaki atau sekitar 6 meter. Kelvin Tonggi dan Gilang Robby melaporkan dari Jakarta.